Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Bagi Bapak Ibu Saudara yang besar Di era 90an Pasti sedikit atau mungkin sangat familiar dengan satu lagu dangdut Gitu ya yang liriknya kurang lebih Hidup penuh lika liku Kadang suka kadang du Bapak Ibu Saudara saya mengamini lagu ini Bahwa memang benar hidup kita itu tidak selamanya jalannya itu mulus Kadang harus belok kiri, kiri kadang harus belok kanan Bahkan kadang kita harus putar balik Karena bisa jadi jalan di depan sedang ditutup atau ada perbaikan Bahkan kadang kita harus menanjak yang tinggi atau menurun yang curang Intinya hidup kita tidak pernah jalannya mulus seperti di jalan tol Bapak Ibu Saudara beberapa waktu yang lalu ketika keluarga saya telpon Mereka bercerita ada beberapa pergumulan yang dihadapi oleh keluarga besar Mendengar berita itu satu respons saya Saya bertanya kepada Tuhan Yang satu baru selesai Kayak selam cuma satu, dua, tiga, empat, lima detik Muncul lagi yang baru Bingung Bapak Ibu Bingung Keluarga saya juga bingung Mereka bertanya-tanya Apa sih ini yang terjadi? Kok hidup gini-gini amat? Pandemi belum selesai Muncul masalah baru Masalah yang lalu-lalu baru saja selesai Sudah disusul dengan pergumulan hidup yang sulit lagi Namun dalam perenungan ini saya mengingat satu kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Masmur 139 ayatnya yang ke-23 dan 24 Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal Bagian ini ditulis oleh seorang raja yang besar Raja Daud Raja yang kita sama-sama tahu Bapak Ibu Saudara kehidupannya itu penuh lika-liku Belok kiri belok kanan Tanjakan turunan Tapi Menghadapi kehidupan yang demikian Daud di hadapan Allah yang maha tahu Dia menutup Masmur 139 Dengan sikap hati yang terbuka di hadapan Allah Dan berkata Ujilah aku ya Allah Lihatlah apakah jalanku serong Kalau serong tolong Tuhan belokin ke jalannya Benar Maka melalui bagian ini saya mau mengajak setiap kita Bapak Ibu Saudara di rumah maupun saya Apapun yang kita hadapi Pergumulan apapun itu Sepahit apapun itu Sesulit apapun itu Yuk kita ingat dua hal Yang pertama kita punya Allah yang maha tahu Dia pencipta langit dan bumi dan dia pemegang kehidupan kita Yang kedua yuk kita terbuka di hadapan Allah Bersedia untuk dikoreksi Bersedia untuk diselidiki Bersedia untuk dikenali Sehingga dari kehidupan kita Dari setiap permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi Kita boleh lebih lagi mengenal apa yang menjadi rencana Allah Selamat melanjutkan aktivitas Selamat menjalani kehidupan ini bersama dengan Allah Dan kiranya Allah senantiasa menyelidiki hati Bapak Ibu Saudara dan saya Dan didapati hati yang setia berpaut hanya kepadanya Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih